Berperilakulah seperti orang merdeka, bertanggung jawab, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bangsa, bertanggung jawab kepada sesama. Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV dalam program Pesan Yang Indah. Dan pesan yang indah ini adalah yang menjadi khutbah dalam ibadah pertanggungan ataupun ibadah keluarga pada minggu ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam surat Petrus yang pertama, di pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 demikian dituliskan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Indonesia, negara kita adalah negara yang memuat kolom agama, ataupun mencantumkan agama dalam identitas, kartu identitas setiap warganya. Acapkali kolom agama ini menjadi perbincangan hangat dan perdebatan di antara masyarakat. Ada yang merasa itu sebagai bentuk diskriminasi, ada yang merasa bahwa kolom itu tidak perlu dituliskan atau dibuat sama sekali, tetapi ada juga yang berpikir bahwa itu adalah kolom yang sepatutnya dibuat dan diisi. Kemudian posisi saya bukan untuk menghakimi atau menimbang siapa yang benar atau siapa yang salah. Posisi saya menerima keputusan pemerintah yang masih mencantumkan kolom agama di dalam KTV kita, identitas kita. Namun juga dalam hubungannya dengan renungan ini, saya melihat sebagai suatu hal yang positif, untuk menyatakan, mengingatkan kembali kepada saya, bahwa saya adalah warga kerajaan Allah, tetapi tidak lupa saya adalah warga negara Indonesia. Untuk itu, saya berperilaku sebagaimana kolom agama yang tercantum di identitas itu, identitas yang saya sebutkan ataupun dituliskan dalam kartu itu, dan identitas agama itu kemudian mengarahkan perilaku saya dalam identitas saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Saya yakin pemikiran seperti ini baik adanya. Karena kita adalah milik Tuhan, warga kerajaan Allah, tetapi jangan lupa engkau berada di negara Republik Indonesia, yang menaati aturan-aturan negara, dan tentu itu sesuai dengan aturan-aturan kerajaan Allah. Sebab itulah kita tunduk pada pemerintah, karena pemerintah pada dasarnya adalah harus menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, yang sejalan juga dengan perintah agama, perintah apa yang kita imani. Untuk pemerintah yang sewenang-wenang, yang tidak bertindak adil, itu harus kita lawan. Ketundukan atau ketaatan kita pada pemerintah adalah ketaatan di jalur kebenaran. Pemerintah yang melakukan keadilan, sesuai dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan, ataupun aturan-aturan yang ditetapkan, untuk satu negara di tengah-tengah dunia ini. Yang terpenting dari ayat khutbah ini, kita melihat bahwa Petrus mengingatkan kembali, pada jemaat atau para pembacanya, identitas mereka sebagai anak-anak Allah. Identitas mereka sebagai hamba Allah. Identitas mereka sebagai orang yang telah dimerdekakan. Inilah kemudian, sebagai panduan atau sebagai dasar bagi mereka, untuk melakukan segala tindak perbuatan, apapun itu dalam kehidupan setiap hari. Mengingat selalu identitasnya, mengingat selalu dirinya sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, orang-orang yang telah berada dalam kerajaan Allah, dan dalam mengingat identitas ini, kita akan memiliki ketaatan yang baru, ketaatan terhadap aturan negara, aturan pemerintah, dan segala sesuatu hal yang baik dan benar. itu yang mau disarankan atau dipesankan Petrus dari surat ini, terkhusus yang menjadi ayat khutbah kita dalam pesan yang indah ini. Jadi pesan yang indah itu mengingatkan tadi kepada kita di ayat 13, Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Tunduk itu diingatkan sekali lagi karena Allah, karena takut akan Allah, karena statusku yang sudah menjadi milik Allah. menaati segala peraturan yang ada di tengah-tengah kehidupan sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Namun ketaatan itu adalah ketaatan karena Allah. Maka kita mendorong pemerintah untuk selalu di jalan yang benar, mendorong pemerintah untuk selalu menegakkan keadilan, supaya kita tetap menaati dan mematuhi segala perintah yang telah mereka berikan. Sebab jika tidak berada dalam keadilan, sebab jika tidak menegakkan kebonaran, tentu itu akan berlawanan dengan apa yang telah diajarkan bagi kita, sikap orang, perilaku orang sebagai warga kerajaan Allah. Maka pesan yang indah yang kedua dari Nats ini adalah tugas kita untuk bersama-sama dengan pemerintah, melakukan dan menegakkan kebenaran, melakukan dan menegakkan keadilan, berperilaku sebagai orang-orang yang merdeka, tanpa tekanan merdeka, bertanggung jawab, bebas melakukan apapun segala perkara yang benar, dalam tanggung jawab, tanggung jawab kepada Allah yang telah memanggil kita pada kerajaannya, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini. Selain itu, di bagian akhir juga tadi dituliskan kepada kita, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takuklah akan Allah, hormatilah Raja. Maka identitas KTP tadi, tidak akan terlalu membebani kita, kalau kita berpikir, ini untuk mengingatkan saya, sebagai warga kerajaan Allah, dan mengingatkan saya juga, sebagai warga negara Republik Indonesia, yang memiliki saudara dari Sabang sampai Merauke. Maka ayat ini membantu kita memaknai, ataupun merayakan, memperingati hari kemerdekaan kita, yang akan kita rayakan beberapa hari ke depan. Dalam perayaan hari kemerdekaan ini, dalam memaknai perayaan kemerdekaan dan kebebasan ini, mendorong kita untuk berperilaku sebagai orang-orang merdeka, yang bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab kepada Allah dalam setiap perilaku kita, sebagai warga kerajaan Allah, bertanggung jawab kepada pemerintah sebagai warga masyarakat, dan bertanggung jawab pada semua orang, untuk melakukan perkara yang baik, karena mengingat posisi kita adalah posisi hamba Allah, anak-anak Allah. Jika kita hubungkan dengan khutbah, nanti pada hari Minggu, tanggal 16 Agustus 2020, juga diingatkan bagi bangsa Israel, engkau juga dulu adalah hamba. Jadi perlakuanmu sekarang harus berbeda, sebab engkau sudah dibebaskan. Maka kemerdekaan negara Republik Indonesia, memberikan kepada kita, kemerdekaan sebagai bangsa, sebagai masyarakat, tetapi kemerdekaan yang dari Tuhan, memberikan kita kemerdekaan dari dosa. Maka kita sekarang hidup sebagai orang-orang merdeka, yang merdeka dari dosa, berdeka dari penjajahan, dan berperilakulah seperti orang merdeka, bertanggung jawab, bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada bangsa, bertanggung jawab kepada sesama. Hiduplah sebagai hamba-hamba Tuhan. Amin.